Kurang dari tujuh bulan lagi, masyarakat Jakarta akan memilih pemimpinnya lewat penyelenggaraan Pilkada. Sejumlah nama sudah dilekatkan akan menjadi calon gubernur Jakarta. Nama calon presiden di Pilpres 2024 Anies Baswedan disebut masih memiliki peluang besar untuk kembali dicalonkan di Pilkada Jakarta. Saat ditanya wartawan langkah apa yang akan diambil Anies menjelang Pilkada Jakarta, mantan gubernur DKI Jakarta itu enggan berkomentar banyak. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Jeda, menata dulu, nutup buku, senang sum-sum, terus baru nanti kita... Nanti ini dah, biasanya Gus Simin itu istiqorohnya mantap. Jadi kita nunggu istiqorohnya Gus Simin dulu. Nama lain yang muncul adalah sosok Menteri Sosial Tri Riz Maharidi. Merespons namanya yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta, ia mengaku takut dan tidak mempunyai uang untuk ikut berkompetisi di Pilkada Jakarta. Yang pertama tidak punya uang, satu. Yang kedua, yang kedua itu tadi, apa namanya, yang kedua aku tidak berani. Berani, tidak berani aku ngomong. Bahkan ngomong pingin loh, tidak berani. Untuk menjadi pingin, itu juga berani. Karena, ya itu tadi, resikonya berat. Berat sekali. Berkali-kali saya ditawari. Bahkan pernah suatu kali saya sampai saat itu saya bicara di Perancis, di Paris. Saya tidak berani pulang, hanya karena ditumbuh orang untuk ditawari. Saya bisa, tetapnya, mestinya cuma diganti dari 10 kali. Sementara itu, analis komunikasi politik mengungkap sebenarnya ada nama lain yang sedang dipoles oleh partai politik untuk bisa ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta. Seperti Eko Patrio dan Rahayu Saraswati. Sebut saja misalnya Partai Amanat Nasional, mereka sudah mulai mengunculkan nama Eko Patrio, ada Sita Anjani, dan seterusnya. Bahkan di Gerindra itu beberapa waktu yang lalu muncul sama Saraswati ya. Mbak Saras yang saya kira memang kita cukup paham, beliau adalah ponakannya Pak Prabowo. Adalah Ketua Tidak dan kemudian cukup berpengalaman dalam dunia politik. Bukan tidak mungkin. Nama seperti Mas Saras akan disonding oleh Partai Gerindra sebagai kejutan, sebagai sosok yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu, bagi saya sampai bulan Agustus, karena Agustus ini adalah masa pendaftaran Pilkada, adalah masa di mana semua partai sedang melakukan beauty kontes sebenarnya. Mencari kader-kader terbaik mereka. Dalam hasil survei berbagai lembaga survei, beredar pula nama-nama tokoh lain selain Anies dan Risma. Ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kabil, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fawziah, serta Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahrodi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. So, politik sudah mulai menghangat dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta. Hal ini menyusul munculnya sejumlah nama-nama tokoh politik yang diperkirakan akan bertarung nanti di pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu, siapakah kandidat yang paling potensial untuk maju dalam Pilgub? Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, ada Kunto Adiwibowo. Kita sapa dulu, Mas Kunto. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Maidok. Mas Kunto, kalau ngelihat nih, bursa nama-nama, tadi kan juga saya sempat presentasi nih, nama-nama yang kemudian masuk, digadang-gadang masuk nih dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Meski nanti tidak lagi jadi ibu kota, tapi kan masih menjadi magnet nih, karena bisa jadi batu loncatan untuk nanti bisa maju ke R1 dari DKI 1. Anda lihat dinamika politiknya saat ini gimana sih, Mas Kunto? Ya, mungkin karena ini pilkada pertama DKI setelah pemilu Presiden Negeri Selatu. Karena sebelum-sebelumnya biasanya pilkada DKI itu agak di tengah ya, Mbak ya. 2017, baru 2019, pemilu gitu kan. Jadi biasanya pilkada DKI itu juga dipakai untuk menukur kekuatan partai-partai politik ini. Dan sangat mungkin bagi Pak Jokowi kan punya cerita kan, 2012 beliau terpilih jadi gubernur, 2014 langsung maju ke presiden. Tapi karena ini berubah periodisasinya, jadi ada banyak dinamika yang juga berubah. Yang pertama misalnya partai kemudian tidak punya kepentingan untuk tes kekuatan mereka. Karena sudah pemilu kan, baru saja selesai pemilu. Sehingga mereka lebih ingin meneruskan strategi yang sudah dianggap tokcer atau manjur ketika pemilu kemarin. Dan itu direplikasi di pilkada di seluruh Indonesia, termasuk pilkada DKI. Sehingga mungkin partai lebih wait and see. Dan kemudian, kalau dilihat ya dinamikanya kan, bahkan ini 3,5-4 bulan menjelang pendaftaran, itu belum ada dinamika atau berjolak politik yang sangat besar gitu kan. Ini pun nama-namanya juga masih sangat banyak, belum mengerucut jadi 4 atau mungkin 3 gitu. Ini masih sangat banyak, sehingga menurut saya partai-partai politik. Karena sekarang karibnya ada di partai politik. Sampai pendaftaran gitu. Itu masih menunggu sih kalau menurut saya. Menurut Anda, kalau masih wait and see, tapi yang Anda lihat bagaimana komunikasi politik yang terjadi? Partai-partai mana sih yang mulai meserah nih? Ya kalau dilihat kan bisa, ya tadi, koalisi-koalisi sebelumnya yang kemudian di Pilpres, itu sangat mungkin terus meneruskan jalan mereka di Jakarta. Itu kelihatan dari PKS dan Nasdem ketika membicarakan Pilkada DKI yang dua-duanya bilang Anis. Walaupun PKB nggak masuk, nama Bu Ida, tapi kan kita tahu... Tapi kan polisi perubahannya yang dari Pilpres sendiri kan sudah dinyatakan bubar. Terus dua partainya, PKS kan juga bilang ini saatnya setelah mengusung Pak Anis dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kemudian juga mengusung Pak Anis di Pilpres. Sekarang ngelirannya Pak Anis nih, kata Ahmad Syaihu, untuk mendukung kadernya PKS untuk maju di Pilgub Jakarta. Iya, betul. Tapi kan pada akhirnya partai-partai politik ini harus realistis kan, Mbak? Mereka tentu ingin mengusung kader mereka. Tapi kalau semua partai ingin mengusung kader mereka kan ya nggak memenuhi syarat pengaguan calon atau dukungan calon. Karena kan harus mencukupi sekian kursi kan di DPRD Jakarta kan gitu. Nah, sementara nggak ada satu pun partai yang bisa maju sendiri, sehingga mereka harus berkoalisi gitu. Cuman kan sekarang mereka sedang ingin jual mahal. Mereka ingin mendorong kader-kader mereka gitu. Dan satu hal yang menurut saya jadi catatan harusnya partai-partai politik ini lebih mendorong isunya sebelum kemudian ngomong kadernya. Jadi isunya apa sih sehingga kita usung kader ini gitu. Jadi misalnya kenapa PKB usung Bu Ida? Karena misalnya isu ketenaga kerjaan jadi kritikal. Jadi itu lebih enak, Mbak. Karena sekarang kalau kita lihat kan akhirnya cuma jualan nama dan publik pun nggak bisa menjadi relate ya. Kenapa nama ini muncul? Kenapa nama ini kemudian rame diberita? Apakah memang karena dia punya kapasitas untuk menangani masalah tertentu atau isu tertentu? Dan buat saya saatnya logikanya dibalik. Isu dulu atau masalah dulu baru orang. Jadi Anda melihat bahwa sebenarnya pemilih di Jakarta ini lebih tertarik melihat isu yang nanti bakal dibawa oleh kandidat yang potensial maju begitu ya. Ketimbang nanti tokohnya sendiri begitu. Kalau kandidatnya sendiri yang potensial maju siapa? Risma, RK, Sahroni, Anies, Ahok? Ya kalau kandidat kan masing-masing partai punya jualannya. Pak Anies jelas punya peluang dalam artian elektabilitas ya. Karena justru banyak warga DKI yang kemudian membandingkan dengan pejabat gubernur yang sekarang. Jadi membandingkan kinerja antara gubernur waktu masa Pak Anies dan pejabat gubernur. Sekarang kan Pak Anies kelihatan lebih moncer gitu kinerjanya. Sehingga jualannya akan lebih hangi. Tapi sekali lagi Pak Anies sangat tergantung dari partai politik mana atau koalisi mana yang akhirnya bisa memberikan tiket ke beliau. Dan itu sepenuhnya elektabilitas yang harus dibuktikan dengan survei. Lalu kemudian ada Pak Ritwan Kamil yang dari gubernur Jawa Barat kan popularitas dia cukup tinggi. Lalu kemudian dan dianggap lebih profesif memberikan kebaruan. Tapi di Golkar sendiri tidak hanya satu nama. Ada beberapa nama dan Pak Ritwan Kamil harus berkompetisi di Golkar. Dan apalagi ini ada tarik-tarikan kan antara BPD Gubernar Jawa Barat dan DKI gitu. Mereka semua ingin Pak Ritwan Kamil menjadi calon gubernur mereka karena elektabilitasnya tinggi. Lalu kemudian ada Pak Ahmad Sarroni dari ASDEM yang dari awal memang kelihatan punya ambisi. Dan sebagai putra daerah menurut saya sangat wajar beliau untuk kemudian ingin memperbaiki daerahnya Jakarta. Lalu ex-ex menteri seperti Bu Risma, Bu Ida, Pak Basuki, lalu ada Pak Andika Berkasa, lalu kemudian ada nama Pak Ahok ya bahkan ya itu juga menarik. Tapi kan sekali lagi karena belum kelihatan isunya sehingga nama-nama ini ya hanya bersliperan saja di media gitu. Dan merucut juga ya? Betul, belum merucut. Pada akhirnya kan bagaimana kita membuat kalau saya sebagai partai politik ya saya ingin membuat rakyat lebih relevan dengan calon-calon saya dan akhirnya itu terefleksikan dalam survei dengan isunya Jakarta ya. Tapi kan dari nama-nama yang kita bahas tadi kan Mas Kunto semuanya punya kendaraan politik semuanya merupakan kader partai politik ada Risma, Ridwan Kamil, Sahroni, kemudian juga nama Menteri Ida Fauziah. Nah Anies gimana? Nggak punya partai nih Nasdem? Mungkin oke tapi PKS kayaknya mungkin agak menutup pintu. Apakah ini ada kemungkinan-kemungkinan lain untuk Anies Baswedan? Tentu, tentu. Pada akhirnya ya saya bilang tadi sekarang sampai Agustus ini yang pegang kartu dan pegang kendali adalah partai politik. Pada akhirnya partai politik yang menentukan tokoh mana yang akan diberikan tiket. Termasuk ini tidak terkecuali Pak Anies sama Pak Anies. Walaupun Pak Anies sekarang kalau disurvei elektabilitas mungkin tinggi gitu kan tapi kalau nggak ada satupun partai yang kemudian memberikan tiket ke dia ya sudah selesai nggak bisa maju jadi calon gubernur dan ini yang kemudian menarik apakah partai politik berani mengambil langkah yang tidak populer untuk tidak mengikuti hasil survei elektabilitas. Menurut saya kemungkinannya masih kecil nggak ada yang mengambil risiko gitu ya betul-betul namanya harus buang-buang kesempatan emas untuk punya gubernur di Jakarta secara politik gimana sih Mas Kunto misalnya nih ya dari Anies nih seorang Anies Baswedan dari Pilpres turun ke Pilkada apa ini nggak downgrade sebenarnya untuk Anies Baswedan? Ya ini politik adalah persepsi kan Pak gitu memang bisa dibuat persepsi bahwa Pak Anies downgrade seakan-akan nyari jabatan bahkan yang lebih rendah pun juga diambil kan gitu tapi di sisi lain juga bisa dibentuk persepsi bahwa selama ini Pak Anies sudah membangun Jakarta sudah memperbaiki Jakarta dan sekarang melanjutkan perbaikan itu kan gitu jadi ini masalah persepsi aja akhirnya citramana yang akan lebih menang ketika menjadi isu dalam pemulihan Pilkada nanti ya itulah persepsi publik gitu entah yang Anies nyari jabatan atau Anies yang menurutkan perbaikan Jakarta Gubernur atau Basuki Cahayapurnama ini juga kemarin sempat bilang kalau belum selesai untuk belum selesai dengan masalah kemacetan yang ada di Jakarta kala itu nah Ahok gimana dengan Ahok kalau nanti misalnya jadi ikut masuk PDI Perjuangan kemudian memilih Basuki Cahayapurnama untuk bertarung melawan seorang Anies Baswedan kan saya seperti apa Ahok versus Anies Baswedan menurut Anda bakal seru gak ini Pilkara DKI-nya ya tentu bakal seru karena ini kayak rematch gitu kan pertandingan ulang 2017 dan menurut saya semakin banyak kita membicarakan Anies pasti kita juga ingat Ahok gitu kan karena dua-duanya seperti tidak terpisahkan nah ini menarik ketika apakah dengan naiknya elektabilitas Anies Baswedan atau popularitas Anies Baswedan juga akan ikut mengerek popularitas Ahok sebagai antitesisnya Anies kan gitu ini kan menarik jadi siapa tahu kita benar-benar bisa mengetahui hasil bahwa misalnya tanpa isu penistaan agama nantinya gitu bisa gak Ahok menang atau jangan-jangan tetap Anies yang menangkan gitu jadi semua tesis tentang politik identitas itu bisa terpecahkan nanti kalau Pak Ahok juga ikut tampil dan yang kedua menurut saya yang harus dikejar oleh Pak Ahok karena selama ini kan Pak Ahok sifatnya ada di belakang layar kan dari Komisaris Pertamina gitu kan tidak terlalu terlihat di publik harus bisa lebih banyak panggung begitu kalau mau serius betul jadi Pak Ahok harus mengejar ketertinggalan itu gitu mbak untuk kemudian bicara soal kemacetan solusinya apa dan harus lebih banyak kemudian berintang aksi dengan publik oke kalau untuk koalisinya dari partai kemungkinan untuk duel antara Ahok dan juga Anies kansis seberapa besar nih kalau dulu kan Jokowi Ahok yang didukung Gerindra PDIP betul sangat mungkin kan Ahok kemudian juga masih mungkin menggantai Gerindra karena ada ada kedekatan antara PDIP dan kemudian Gerindra yang sedang dibangun sekarang gitu jadi sangat mungkin itu PDIP Gerindra juga masih jadi bisa jadi koalisi atau mungkin dengan partai-partai yang lain gitu kan entah itu Ketiga entah itu dengan PAN bahkan Golkar jadi kalau menurut saya sangat mungkin kocok ulang koalisi itu juga terjadi di pelukada-pelukada nanti mbak oke baik kita tunggu nanti seseru apa bursa dari calon gubernur Jakarta di 2024 terima kasih sudah bergabung bersama kami analis komunikasi politik dari Universitas Pejajaran Mas Kunto Adiwubo saya selalu Mas Kunto terima kasih